Popularitas e-sport di Indonesia terus melesat dalam rangka pendukung perkembangan industri e-sport PT. Linkdet menyelenggarakan First Warriors, yakni audisi e-sport pertama di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Anggit Hermawati dan curu kamera Chris Dianto serta Rio Cornelianto, langsung dari Lepomol Puri, Jakarta Barat. Anggit, apakah acara e-sport yang digelar di Jakarta ini sudah dimulai dan dari data yang Anda dapatkan sudah berapa update yang mendaftar untuk kompetisi ini? Anggit. Ya benar sekali Patricia dan juga pemirsa bahwa pagelaran kompetisi e-sport yang digelar di 6 kota besar di Indonesia ini menyelenggarakan game online dan juga game offline. Dan berdasarkan pemantauan kami untuk kompetisi offline, ini telah diselenggarakan sebelumnya di kota Medan, bertempatan di Sun Plaza pada tanggal 15 September 2019, dan kemudian dilanjutkan di kota Surabaya, tepatnya di Galaxy Mall pada tanggal 22 September 2019, dan yang baru ini adalah di Bandung di Stana Plaza pada tanggal 29 September 2019. Dan hari ini First Warrior untuk game offline diselenggarakan di bu kota, tepatnya di Lepomol Puri, Jakarta Barat pada 6 Oktober 2019 ini. Terkait persiapan sendiri berdasarkan pemantauan kami tadi dari pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat, para persertai ini sudah mulai mengantri di depan arena e-sport untuk melakukan registrasi, dan kemudian dilanjutkan dengan tadi menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, opening, dan juga ada performance. Nanti juga akan ada speech dari Deputi CEO PT Linknet TBK, yaitu Victor Indajang, terkait persiapan arena sendiri. Ini kami memantau dari Panitia disiapkan sungguh cukup matang, dan juga persiapannya saat ini dapat kami informasikan bahwa di belakang ini adalah CEO PT Linknet TBK, Victor Indajang, sedang melakukan atau memberikan speech sebelum peserta-peserta di sini nantinya akan memulai permainan ini. Dan untuk kompetisi online sendiri juga kemarin sebelumnya telah diselenggarakan, tepatnya yang pertama itu di kota Batam, mulai dari tanggal 9 September 2019 hingga 13 September 2019, dan dilanjutkan di kota Semarang pada tanggal 16 September sampai dengan 20 September 2019. Nantinya, Patricia, untuk Grand Final First Warrior ini akan dilakukan di Ibu Kota atau di Jakarta bertempatannya di Mall Taman Anggrek pada tanggal 27 Oktober 2019. Nanti pada saat Grand Final juga akan menghadirkan para juri yang tentunya ekspert di bidangnya. Dan atlet yang mendaftar, kami mendapatkan informasi bahwa seluruh rangkaian kompetisi ini diikuti oleh 15 ribu peserta, dengan jumlah pertandingan lebih dari 100 game, baik itu online dan juga offline. Dan dalam menyegarakan kompetisi ini, First Media bekerja sama dengan sejumlah mitra, diantaranya adalah Yamisok Garena Indonesia dan juga Indonesia Esports Association. Patricia. Anggit, seperti yang Anda katakan bahwa paling tidak ada sekitar 15 ribu atlet yang mengikuti kompetisi ini atau audisi ini. Lalu apa saja syarat-syarat yang harus dipeduhi oleh para atlet ini untuk mengikuti kompetisi ini? Atau paling tidak apa yang harus mereka persiapkan, Anggit, di audisi pertanyaan? Ya, baik Patricia. Terkait persyaratan, tadi sebelum acara ini dimulai, kami sempat berbincang dengan sejumlah peserta yang mengantri untuk melakukan registrasi. Kami menanyakan persiapan, maksud kami, persyaratan apa yang harus dikumpulkan sehingga mereka dapat menjadi peserta. Mereka menyebutkan bahwa persyaratannya cukup mudah, hanya mengumpulkan kartu tanda penduduk atau KTP, dan juga kartu keluarga, serta minimal usia adalah 17 tahun. Dan nanti para pemenang tentunya akan mendapatkan sejumlah hadiah menarik dan juga direkrut oleh Indonesia Esports Association sebagai atlet esport. Dan untuk mendukung First Warrior ini, First Media juga menghadirkan paket-paket menarik lainnya, diantaranya adalah pop game expert untuk para gamers, khususnya milenial, di mana paket ini terdiri dari High Speed Unlimited Broadband Internet, selanjutnya juga ada High End Game Router, dan juga Best Quality Channel yang dibundling dengan beragam merchandise menarik, baik itu seperti smartphone, smartwatch, dan juga game voucher dengan harga mulai dari Rp289.500. Dan sebelumnya, PT Lingnet TBK melalui brandnya yaitu First Media meluncurkan First Warrior, yang merupakan audisi pencarian bakat atlet esport pertama di Indonesia. Dan dalam upaya membangun ekosistem esport ini, First Media bersama dengan para mitranya menyelenggarakan kompetisi First Warrior yang digelar di enam kota besar di Indonesia, termasuk itu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Semarang, dan juga Bandung. Demikian Patricia.